Yang saya hormatiin banyak turun dan pemain Bapak Wakabura sendiri Bertempat di Stadion Canda Birawa Pare, Kabupaten Kediri dikelar doa bersama dan menyalakan seribu lilin sebagai wujud empati dan berduka atas tragedi di Stadion Kanjuruan Malang yang merenggut ratusan nyawa Superter Arema FC Acara tersebut dihadiri ratusan orang Superter Persi Kediri dan Persedikap Kediri Pemerintah daerah serta pihak kepolusian mendoakan korban yang meninggal dalam tragedi Kanjuruan Malang yang merupakan sejarah kelam dalam dunia sepak bola di tanah air Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana mengaku sangat berduka dengan peristiwa kerusuhan yang terjadi usai laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu kemarin Lusa Peristiwa tragedi Kanjuruan sebagai bahan untuk memperbaiki diri dan lebih baik ke depan jika fanatisme, loyalitas, dan kecintaan terhadap tim tidak bisa dibayar dengan setetes darah apalagi dengan ratusan nyawa diharapkan tragedi Kanjuruan tidak terulang lagi di persepak bulan tanah air dan menjadi yang terakhir Tentunya kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang berduka karena kejadian kejadian 1 Oktober 2022 kemarin di Stadion Kanjuruan Malang memakan korban jiwa yang kurang lebih 127 nyawa jadi kita tadi mengumpulkan teman-teman, fans, supporter dari berbagai macam tim dan daerah yang pertama kita berdoa bersama dan melakukan introspeksi diri berkait kejadian Kanjuruan Malang sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita rubah untuk ke depannya bahwa ternyata fanatisme, loyalisme, kecintaan terhadap sebuah tim tidak bisa dibayar dengan satu tetes darah apalagi dengan ratusan nyawa kita berdoa bersama dengan supporter rekan-rekan dari Persik ya Persik Mania dan Persik Mania dan rekan-rekan dari Alisa Pulidi juga dan saat ini kita berpesan kepada supporter semoga kejadian ini yang terakhir tidak ada sampai kejadian-kejadian sampai menghilangkan nyawa kayak seperti kejadian di malam seperti itu ya mungkin akan ada juga korban dari kepolisian ya, selain itu karena dia juga berdoa dari korban dari kepolisian 2 pada saat pengamanan kita ikut juga mendoakan semoga amal ibadahnya diterima di isi Allah SWT selain mendoakan ratusan supporter Arima FC yang meninggal dalam kerusuhan mereka juga mendoakan dua orang anggota polisi yang gugur dalam tragedi tersebut dari Kediri, Tim Liputan melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati